Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban 18-12, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Dan oleh karena kekejian, kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalom mereka dari hadapanmu Nah, pertanyaan yang mungkin kamu tidak bisa menjawab, sekarang saya tanya kepada Amin Di mana Yesus menyatakan dirinya ini dilahirkan untuk menebus dosa waris Dan menembus dosa-dosa Adam, dosa Adam dan dosa waris Coba kamu tunjukkan kepada saya, datanya Dan kapan Yesus pernah menyebut nama Adam, coba itu saja Karena kan Jadi, kasih kesempatan saya Jadi, sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Allah berjaji Keturunanmu akan meremukan kepala si iblis Begitu juga si iblis akan meremukan Keturunan tumit Keturunan dari Hawa ini Berarti kan dia manusia Begitu lah Iya, Yesus waktu dia salib, tumitnya di anu Enggak, enggak diapakan tumitnya Nah, sekarang ya Bentar, bentar Bung, sebentar Di dalam perjanjian Aduh, sebentar lah Di dalam perjanjian lama tidak ada cerita tentang itu Penebusan dosa itu Kamu masuk di perjanjian baru Oke, sekarang kamu masuk perjanjian baru kan Sekarang saya tanya Kapan Yesus pernah menyebut nama Adam? Satu Kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris? Dua Tiga, terakhir Kapan Yesus pernah menyatakan bahwa Dia dilahirkan untuk menembus dosa yang diwariskan oleh Adam? Coba kamu tunjukkan datanya Karena saya sudah bilang tadi Di dalam Roma 5 nomor 12 Yang mengajarkan itu Penebusan dosa waris itu Paulus Nah, coba kamu tunjukkan kepada saya Data itu tadi Coba Di mana Yesus pernah menyebut nama Adam? Mana coba kamu sebut? Tadi saya sudah sebut dosa waris Di Masmur 51 ayat 71 Katamu tadi perjanjian baru Nah, saya tanya Kapan Yesus pernah menyebut nama Adam? Yesus sudah lahir berarti kan? Kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris? Tiga, kapan Yesus pernah menyatakan Bahwa dia dilahirkan untuk menembus dosa yang diwariskan oleh Adam? Seperti yang diajarkan Yang dikatakan Paulus Roma 5 nomor 12 Coba Nama aja Nama Adam aja yang juga sebut-sebut Mungkin pertanyaan Anda itu terlalu apa ya Maunya harus Jadi, kalau mau-mau-mau mengikuti Mas Siddiq Maunya Alkitab itu harus Seperti Mas Siddiq inginkan Gitu loh Bukan Alkitab itu yang harus Mas Siddiq pelajari Tapi Mas Siddiq membangun narasi Untuk membuat Alkitab itu sesuai kemauannya Mas Siddiq Ya, gak bisa Lo kan, ini kan ajaran Yesus Kamu berperang dengan Yesus sekarang Bukan dengan saya Kamu berperang dengan Yesus sendiri Yesus, di mana menyebut nama Adam? Makanya saya tanya tadi Mana Yesus menyebut nama Adam? Kamu Jadi, ketika membangun narasi atau pertanyaan Mas Siddiq juga harus mengerti apa yang ditanya itu Gitu Terus Bisa dibilang cocok lagi Bang Siddiq Jadi, begini Mas Siddiq Saya tidak Kita diskusi Saya tidak mau mengajari Mas Siddiq Mungkin Mas Siddiq Begini, Bung Kalau Anda Anda gak bisa bawa narasi tentang saya Oh, begini Enggak Kalau Anda gak bisa menjawab Jujur aja Oke Bang Saya cari dulu begitu sportifnya Karena kamu membahas tentang Yesus Nah, saya tanya Waktu Yesus masih hidup Pernahkah dia menyebut nama Adam Di dalam Bible Perjanjian Baru tuh? Terus, kapan Yesus pernah mengajarkan Tentang dosa asal atau dosa waris? Terus, kapan Yesus pernah menyatakan bahwa Dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh Adam? Kan nyambung Kalau kamu gak bisa menjawab Oh iya Bang, nanti saya lihat dulu Begitu Bukan kamu bawa narasi kamu Bang Siddiq Gini gitu Kamu asal Loh Ini berbicara kamu yang berantem dengan Yesus loh Karena kalian kan memang bertentangan dengan ajaran Yesus Kan gitu Padahal Kalau kita lihat di dalam kejadian 3 nomor 16 Si perempuan ini Telah mendapat hukuman Gitu loh Tapi diajarkan kepada Paulus Bahwasannya Paulus mengajarkan Dosa Adam ini Ini Roma 5 nomor 12 Sebab itu Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini Oleh satu orang Satu orang ini siapa? Adam Dan oleh dosa itu juga Maut Padahal kalau kita lihat di dalam Narasi pembunuhan Yesus Bukan kehendak Bapak Bukan kehendak Yohanes 17 nomor 3 Ini apa Satu-satunya Tuhan yang benar itu Yang merencanakan pembunuhannya Tidak Yohanes 11 45 sampai 57 Itu nubuatan siapa? Imam Kayafas Saya sidik Saya sidik Ijin Silahkan Yang buka game Saya perintahkan Satu Dua Tiga Tidur 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 dia Tidur dia Lanjut Jadi Jadi nubuatan kematiannya Coba kamu buka di dalam Yohanes 11 45 sampai 57 Itu nubuatan kematian Yesus Imam Kayafas Yang benar itu Dan Judas dan Iblis Bukan kehendak Bapak Bukan kehendak Sampencipta yang mengutus Yesus Makanya dari tadi Saya minta kepada Anda Kamu kan kan bisa jawab juga Dimana kehendak Bapak ini Yang mengutus Yesus ini Untuk merencanakan Pembunuhan Yesus Jadi Pembunuhan terhadap Yesus ini Sudah direncanakan dari awal ya Iya Di dalam Yohanes 11 45 sampai 57 Malah dinubuatkan sama Imam Kayafas itu Direncanakan Imam Kayafas itu Bukan nubuatan dari Sang Sang Bapak Sang Allah Pencipta ini Yang mengutus Yesus Bukan Tidak ada datanya itu Jadi ini Kalau dilihat ini Semacam apa ya Konspirasi gitu loh Kayak apa Apa namanya barusan ini Virus ini Kayak konspirasi ini Kalau dilihat Gitu loh Ada Ada apa Ada turut andil iblis Judas gitu kan Terus Imam Kayafas Ya tentera-tentera rumah Minggitu Hidu Rio Lanjut bang tukang daging lanjut 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 lah dulu Saya Minum kopi dulu Ini namamu susah gue sebut Siapa sih namamu Nifo Apa ini Foto 7S Tau ya gak jelas Lanjut Lanjut Gimana nih Kembunuhan itu Sudah Aku bingung jawabnya Soalnya Tuhan Satu Sudah bangun narasi Lagi Gimana ya Mendingan Gak usah jawab Biar Mas Siddiq Enak gitu loh Ini gue sudah bangun nih Bukan usah jawab Gak ada jawabannya Gini 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 Orang Yahudi Itu orang yang Nyembah Tuhan Bener gak Bener kan Ya kan Tapi Di Yohanes 3 Yohanes 14 A6 Yohanes Bilang Tidak ada Seorang pun yang dapat Datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Artinya ngapain Orang yang sudah Kepada Tuhan Kok Yus Yus bilang begitu Artinya Yus mau memberitahu Lo itu Ya kan Lo itu orang berdosa Semua Udah lanjut Saya tidur lagi deh Loh Gitu doang Ya ya Gitu doang Biar amin Kalau saya jawab Nanti jawab semua Aku tidur aja Tidur aja Iya Luar Tidak Tidak Tadi ya Menyelung Pembunuhan Berencana oleh Tuhan Itu kalau disini Bisa melanggar Pasal 340 KUHP Tidak Kena Ini Pasal Pembunuhan Berencana Hukuman Mati Lagi Tuhan Itu Ya Dua 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 Yohanes 11 45 57 Numbuatan Imam Kayaf Ini Ya Vo Berarti Yesus Itu Stunmen Adam Ibaratnya Dia Pemeran Pengganti Adam Betul 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 Pemeran Pengganti Yang Berdosa Jadi Dia Adam Kedua Makanya Digantikan Yang Menggantikan Dia Yesus Ini Mengertikan Kita Betul 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 Bener Koran Itu Jadi Begini Mas Apabila Koran Salah Orang Kan Bener Jadi Agama Bener Jadi Mas Sudah Bangun Kedua Jadi Yesus Yesus Juga Dicobai Oleh Iblis Dicobai Sama Iblis Waktu Dia Pada Saat Puasa 40 Hari Dimana Iblis Mencobai Dia Dan Iblis Tidak Bisa Membuat Yesus Untuk Mengikuti Perkatan Iblis Sehingga Dia Disebut Manusia Suci Tidak Berdosa Karena Iblis Haja Tidak Bisa Membuat Dia Tergoda Oleh Dosa Tapi Yesus Katakan Hanyalah Engkau Gitu Badi Badi Dan Iblis itu Pergi Gitu Iya Kalau Lanjut Terus Kebenaran Itu Apa sih Kesesuaian Kesesuaian Dengan Kenyataan Itulah Kebenaran Misalnya Contohnya Di depan Kita HP Saya Bilang HP Saya Benar Saya Bilang Ulakan Saya Salah Nah Itu Sederhana Dalam Dalam Konteks Pembicaraan Kita Ini Apa Yang Sebut Kebenaran Sesuai Dengan Kenyataan Itu Yaitu Fakta Dan Data Nah Seharusnya Kalau kita Bicara Terkait Agama Ini Kalau agama Ini Menujuk Kepada Kitab Suci Tanda Kutip Nah Disana Data Itulah Yang Kita Jadi Patokan Sebagai Data Itu Kebenaran Itu Itu Namanya Sikap Kita Objektif Tetapi Kalau Kita Sudah Bikin Barrier Batasan Batasan Rasanya Kamu Islam Kamu Tidak Paham Saya Kristen Saya Lebih Paham Itu Barrier Itu Klaim Sifatnya Subjektif Sikap Subjektif Itu Tentu Saja Tidak Ilmiah Karena Kalau Kita Cari Kebenaran Itu Objektif Itu Lihat Saja Datanya Itu Yang Diulas Lebih Lanjut Jangan Bernarasi Tanpa Data Gitu Bang Berarti Sebenarnya Lanjutan Dari Kejadian Taman Eden Gantivo Bos Bagaimana Mas Ini Kan Ibaratnya Episode Taman Eden Ke Golgota Gitu Taman Eden Ke Golgota Iya Iya Benar Mas Bisa Dikatakan Seperti Itu Kira-kira Adam Ketika Ngerti Abad Satu Itu Kaget Nggak Ya Sayang Berdosa Kok Tuhan Yang Jadi Korban Gitu Kira-kira Kaget Nggak Itu Mas Seperti Ini Mas Jadi Kalau Mas Bercerita Begitu Saya Akan Membangun Narasi Dalam Dibel Kami Mas Diceritakan Manusia Itu Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Allah Konteks Serupa Dan Segambar Dengan Allah Dia Adam Itu Sebelum Melanggar Perintah Allah Itu Dia Berkeadaan Suci Gitu Kenapa Dia Berkeadaan Suci Pada Saat Di Taman Eden Dia Bisa Berdialog Dengan Allah Langsung Bisa Melihat Allah Karena Dia Berkeberadaan Suci Ketika Tapi Benar Juga Bang Benar Maka Akhirnya Yang Jadi Pemenangnya Dari Drama Itu Iblis Karena Dia Tidak Segambar Dengan Allah Yang Jadi Pemenang Dari Drama Ini Iblis Akhirnya Kalau Iblis Saya Kira Juga Di Muslim Percaya Iblis Itu Melaikat Yang Sombong Iya Kan Iya Dan Perkenan Gini Kan Dia Ikut Menggoda Adam Juga Iya Benar Ikut Andil Dalam Menggoda Adam Benar Benar Coba Kejadian 126 Maksudnya Narasimu Ini Apa Disini Berfirman Tuhan Terus Maksudnya Narasi Poin Apa Mau Kemana Ini Kejadian 126 Jadi Yang Saya Narasikan Tadi Karena Mas Adam Itu Sumpah Dengan Abang Cerita Tadi Jadi Saya Cerita Tentang Awal Mulanya Manusia Diciptakan Dalam Berkadaan Seperti Serupa Dan Gambar Allah Jadi Dia Sebelum Langgar Mas Sidik Dia Berkadaan Suci Belum Pernah Berbuat Atau Melanggar Apa Yang Dilarang Oleh Penciptanya Oke Oke Gini Sekarang Kejadian 126 Berfirman Allah Baiklah Kita Kita Ini Tuhan Ya Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Nah Sekarang Saya Tanya Rupa Tuhan Yang Disini Yesaya 26 Nomor 4 Ibrani 12 Nomor 9 Yohanes 4 24 Atau Wahyu 5 Nomor 6 Coba Kau Tunjukkan Kepada Saya Yang Mana Yang Betul Ini Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Baiklah Berfirman Tuhan Baiklah Tuhan Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Rupa Tuhan Ini Yang Mana Yesaya 26 Nomor 4 Tuhan Gunung Batu Yang Kekal Ibrani 12 Nomor 9 Tuhan Itu Api Yohanes 4 24 Tuhan Itu Rauh Atau Wayu 5 Nomor 6 Tuhan Itu Bermata 7 Bertanduk 7 Dalam Rupa Mana Ini Oke Jadi Yang Disebut Segambar Segambar Itu Manusia Itu Memiliki Moral Seperti Allah Jadi Dia Tidak Tahu Apa Itu Kejahatan Pada Saat Itu Serupa Sebentar Saya Akan Jelas Serupa Artinya Manusia Itu Di Segala Semua Cipta Cipta Allah Binatang Dan Semua Memiliki Otoritas Allah Memiliki Memberikan Dia Otoritas Untuk Menguasai Dunia Ini Gitu Oke Bung Perhatikan Baik-baik Yang saya Tanya Perhatikan Baik-baik Berfirmanlah Tuhan Baiklah Kita Ini Tuhan Kan Kamu Buka Biblemu Baiklah Tuhan Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Yang saya Tanya Tuhan Di Dalam Kalian Ini Yesaya 26 Nomor 4 Tuhan Adalah Gunung Batu Yang Kekal Satu Terus Ibrani 12 29 Tuhan Itu Api Dua Yohanes 4 24 Tuhan Itu Roh Wahyu 5 Nomor 6 Tuhan Itu Bermata 7 Bertanduk 7 Menurut Gambar Rupa Yang mana Mau diikuti Tuhan Mana Jadi Yang Sebenarnya Saya Sudah Jawab Itu Mas Ya Rupa Tuhan Yang mana Coba Saya Tanya Rupa Tuhan Yang Batu Rupa Tuhan Yang Api Atau Rupa Tuhan Yang Rauh Atau Rupa Tuhan Yang Bermata 7 Bertanduk 7 Mungkin Multiple Choice Bang Bermata Itu Ada Di Dalam Bermata 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 Tuhan Itu Kan Ya Saya Donam Nomor 4 Tuhan Gunung Batu Yang Kekal Ibrani 12 Nomor 9 Tuhan Itu Api Yohanes 4 24 Tuhan Itu Roh Wahyu 5 Nomor 6 Tuhan Bermata 7 Dan Bertanduk 7 Yang Mana Bentuk Gunung Batu Batu Atau Api Atau Rauh Masih 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 Dibuka Ayat Berjaduk Bercerita Tentang Apa Namanya Kalau Kita Ngomongin Hakikat Bang Foles Ada Sama Perbuatan Yang Mana Yang Masih Dikasih Tadi Itu Adalah Bukan Harus Kita Terima Begitu Bentuk Allah Itu Kata Kiasan Kiasan Juga Yang Harus Kita Perhatikan Di Dalam Alkitab Berfirman Baiklah Tuhan Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Rupa Tuhan Yang mana Rupa Tuhan Batu Gunung Batu Yang Kekal Ibrani Nomor 9 Api Yohanes 4 24 Roh Wayu 5 Nomor 6 Bermata 7 Bertanduk 7 Itulah Ketujuh Rupa Tuhan Yang mana Yang mau Ikuti Yang mana Metafor Kayaknya Salah Itu Di Wayu Itu Loh Wayu 5 Nomor 6 Coba Kamu Baca Bermata 7 Bertanduk 7 Loh Gimana Si Baca Tiga Yang Salah Ya Wayu 5 5 Nomor 6 5 Nomor 6 Aku Baca Ini Bagus Juga Ditampil Itu Maka Aku Melihat Di Tengah Tengah Tahta Dan Keempat Makhluk Hilang Hilang Suaranya Hilang Juga Halo Halo Ada Ada Lanjut Lanjut Maka Aku Melihat Di Tengah Tengah Tata Dan Keempat Makhluk Itu Dan Di Tengah Tua Tua Itu Berdiri Seekor Anak Domba Seperti Telah Disembeli Bertanduk Tujuh Dan Bermata Tujuh Itulah Ketujuh Roh Allah Yang Diutus Keseluruh Bumi Ketujuh Roh Allah Bertanduk Tujuh Dan Bermata Tujuh Ada Ada Voh Iya Makanya Jangan Bawa Itu Kalau Bawa Kejadian Tampul Tampul Mas Ayat Itu Bercerita Tentang Ketujuh Roh Dan Ada Anak Domba Allah Situ Bermata Tujuh Bertanduk Tujuh Kan Ketujuh Roh Itu Apa Anak Lomba Itu Apa Iya Coba Lihat Bertanduk Tujuh Dan Bermata Tujuh Itulah Ketujuh Roh Tuhan Ini Ketujuh Roh Tuhan Jelas Di sini Tertulis Nah Makanya Saya Katakan Tadi Dalam Kejadian Satu Nomor 6 Berfirman Tuhan Baiklah Tuhan Menyarikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Saya Tanya Kepada Anda Di antara Empat Ini Yang mana Kau Pilih Rupa Tuhan Ini Yesaidon Nomor 4 Bunung Batu Yang Kekal Ibrani 12 Nomor 9 Itu Api Atau Rupa Tuhan Yohanes 4 24 Itu Roh Tuhan Itu Roh Dan Wahyu 5 Nomor 6 Bermata 7 Bertanduk Yang mana Kau Pilih Dari Keempat Ini A B C D E Kalau Yang Segambar Dan Saya Sudah Jawab Mas Sudah Jawab Tapi Kalaupun Mas Tidik Tidak Terima Jawaban Saya Yang Mana Yang Kau Pilih Yang Isaidon Nomor 4 Kalau Mas Sidik Mengarakan Saya Untuk Memili Disini Bung Bung Disini Berfirmanlah Tuhan Baiklah Baiklah Tuhan Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Rupa Tuhan Ini Adakah Pernah Tertulis Rupa Tuhan Seperti Ada Mana Rupa Tuhan Itu Apa Tuhan Itu Yang Tertulis Nomor 6 Tuhan Gunung Batu Yang Kekal Tuhan Api Yang Mengakuskan Ibrani 12 Nomor 9 Tuhan Roh Yorris 4 4 Tuhan Wahyu 5 Saya sudah Jawab Saya ulangi Lagi ya Jadi Yang Dimaksud Serupa Manusia Itu Pada 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 Awalnya Belum Jatuh Kedalam Dosa Dia Memiliki Moral Suci Seperti Allah Itu Serupa Gitu Segambar Itu Segambar Artinya Suci Serupa Manusia Diberi Otoritas Dari Segala Ciptaan Yang Lain Jadi Allah Itu Berkuasa Jadi Segambar Itu Jadi Manusia Itu Lebih Berkuasa Dari Ciptaan Ciptaan Yang Lain Jadi Itu Yang Dimaksud Ayat Itu Mas Jalan Itu Rupa Tuhan Makanya Saya Bila Kamu Buka Saya Nomor 4 Ibrani 12 Nomor 9 Yohanes 4 4 4 Dan Wahyu 5 Nomor 6 Yang Mana Mengikuti Rupa Mana Rupa Tuhan Yang Mana Ini Dikuti Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Rupa Tuhan Yang Mana Yang Tertulis Dalam Data Kamu Itu Loh Aku Sudah Yang 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 Bang Kota Dijawa Dalam Bentuk Sosok Tetapi Dalam Bentuk Ketidak Berdosaan Suci Tanpa Noda Itu Sifat Nah Bang Sidi Tanya Bentuknya Ini Ada Pilihannya Tadi Itu A Bentuk Api B Gunung Batu C Jadi Ayat Itu Tidak Berkirita Bentuk Tapi Serupa Dan Segambar Gitu Jadi Yang dimaksudnya Pak Yang saya Katakan Tadi Serupa Serupa Dan Segambar Tuhan Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Kita Sini Kan Tuhan Coba Perhatikan Kejadian Satu Nomor 26 Baiklah Tuhan Berfirman Baiklah Tuhan Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Kan Gitu Kita Ini kan Tuhan Baiklah Tuhan Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Nah Rupa Tuhan Ini Yang Mana Apakah Batu Api Rauh Atau Bermata 7 Saya Mau Yang Kopi Dulu Ini Bagusnya Sisi Dipikirin Itu Lanjut 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 Sudah Jawab Tadi Jadi Serupa Dan Segambar Itu Bukan Berbicara Bentuknya Allah Jadi Serupa Itu Yang dimaksud Adalah Moralnya Manusia Pada Saat Dia Belum Jatuh Kedalam Dosa Yaitu Dalam Berkadaan Suci Segambar Dengan Allah Allah Memberikan Otoritas Kepada Adam Untuk Menguasai Ciptaan Yang Lain Segambar Allah Ilang Surahnya Bang Fos Jadi Segambar Itu Bercerita Kemah Kuasanya Allah Jadi Manusia Itu Berkuasa Atas Ciptaan Ciptaan Lain Sehingga Tuhan Allah Mengatakan Kepada Adam Berilah Nama Kepada Hewan Hewan Kepada Binatang Binatang Begitu Jadi Dia Segambar Itu Bercerita Tentang Otoritas Menjad Iya Betul Kalau Serupa Serupa Dia Bercerita Moral Jadi Moral Adam Waktu Belum Jatuh Ke Belum Jatuh Ke Dalam Dosa Dia Memang Tidak Perlah Bermelasa Gimana Ya Kayak Kita Sekarang Kadang Ada Dendam Ada Atas Semua Begini Bung Kalau Yang Sudah Biasa Biasa Debater Mereka Mengambil Ayat Itu Untuk Mengatakan Bahwasanya Seperti Itulah Yesus Tuhan Jadi Gini Narasi Mereka Itu Di Dalam Penafsiran Ini Mengatakan Bahwasannya Baiklah Tuhan Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Jadi Mereka Menarasikan Bahwasannya Kekristianan Menarasikan Bahwasannya Yesus Itu Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Nah Dinarasikan Kepada Yesus Setelah Ini Makanya Jawabannya Jawabannya Jawa Beda-beda Makanya Beda-beda Mereka Menuju Kepada Yesus Ini Ya Karena Sudah Sama Mereka Lebih 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 Seintingnya Ke Tekst Tapi Kamu Diajarin Ini Jadi Menjawab Ini Sebenarnya Kalau Kamu Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Apa Gambar Dan Rupa Tuhan Makanya Kekristenan Kebanyakan Kebanyakan Kekristenan Menarasikan Itu Kepada Yesus Itulah Yesus Yang Sudah Menjadi Menjadi Manusia Mereka Mengambil Kejadian Satu Nomor 6 Setelah Dibuka Datanya Rupa Tuhan Ternyata Bukan Seperti Yesus Yang Dimaksudkan Rupa Tuhan Rupa Tuhan Itu Ya saya Nomor 4 Tuhan Itu Ibrani 12 Api Tuhan Itu Roh Ya kan Nah Terus Bermata 7 Yang mana Yang dari Keempat Itu Gitu Tapi Kamu Menarasikan Nekasih Tuhan Gak Nyambung Sebenarnya Secara Moro Juga Bisa Tuhan Itu Maha Tahu Adam Gak Maha Tahu Buktinya Dia Diberitahu Tadi Kan Nama Nama Hewan Tungguan Tidak Sama Lagi Tetap Gak Bisa Sama Apapun Jawaban Bang Fox Itu Saya Bercerita Tentang Alam Mesin Menciptakan Awal Mulanya Jadi Setelah Dia Jatuh Kedalam Dosa Nah Itu Lain Cerita Lagi Pak Jadi Moral Adam Adam Dan Hawa Itu Sudah Rusak Sebelum Terbukti Terbuktinya Gimana Pak Terbuktinya Terbuktinya Kepada Anak-anak Mereka Kain Dan Habel Si Kain Membunuh Adiknya Habel Kenapa Ada Irihati Timur Irihati Sehingga Dia Membunuh Adiknya Jadi Itulah Yang Rusak Moral Manusia Atau Adam Dan Hawa Ketika Mereka Memakan Buah Itu Jadi Serupa Oke Keberadaan Dengan Alas Kita Maju Siapa Namaku Ini Menghindari Menghindari Penyambahan Fisik Bentuk Sosok Nah Coba kita Maju Sekarang Yang saya Tanya kepada Anda Anak Kecil Kalau Mati Apakah Dia Terkena Dosa Sudah Pasti Ya Sudah Pasti Lahir Lahirnya Langsung Minus Jadi Pelahir Misalnya Oke Dia Hidup Selama 5 Tahun Mas Mur 51 Mas Mur Enak Menceritakan tentang itu Bung Coba kamu buka masmur menceritakan apa dosa anak kecil mati meninggal mendapat dosa mana disitu menceritakan di masmur nggak ada nggak ada masmur menceritakan tentang dosa Adam dosa Adam ditanggung nggak ada tadi dibaca sama hots tadi Mas iya 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 nggak ada disini apa yang kamu baca Daud mengatakan gini masih dalam kandungan ibuku aku dikandung dalam dosa itu dibaca saya sama watch tadi Iya tahu saya dia masih dalam kandungan sudah berdosa adren simu apa disitu Adam itu kan jadi dosa Adam ditanggung Daud itu ada gitu kan diciptakan sebentar sebentar belum ada Yesus ya jadi dosa Adam ditanggung Daud mana ada mana buktinya dosa Adam ditanggung Daud mana buktinya dosa Adam ditanggungi saya mana buktinya dosa Adam ditanggung Adam itu diciptakan kita dilahirkan ya kan jadi perbedaan kita sama manusia pertama dia diciptakan kita dilahirkan Iya saya saya berbicara dosa mana Daud menanggung dosa Adam tunjukkan ke saya Bang Fulstau DNA nggak saya tidak saya tidak pernah mengatakan bahwa Daud menanggung dosa Adam nah nggak ada penanggungan dosa itu di dalam perjanjian lama saya mengatakan tadi di Mas Pur 51 ayat 7 Daud mengatakan sesungguhnya aku dalam dikandung ibuku dalam kandungan aku dikandung oleh dosa itu dibaca sama hotspot Iya tahu tapi disitu yang poinnya disini dosanya ada mana ditanggung Daud mana bukan ditanggung Daud jadi nah dosa tanggung sendiri-sendiri siapa yang berbuat dia bertanggung seperti dalam ysk-18 tadi ysk-18 20 dan 24 kan jelas masih salah mengerti dengan pernyataan saya oke dengar 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 saya bawa perjanjian baru dengar ya baik-baik barang siapa melakukan hal ini dengan sepenuh hati ini saya Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia akan menjadi suci seperti anak kecil lagi jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dengan menyucikan kita dari segala kejatan 1 Yohanes 1 nomor 9 dengan menjadi suci seperti anak kecil ini maka sesuai dengan janji Yesus siapa yang berbuat dipastikan akan kekal seperti penghuni kerajaan surga sementara yang degil yang tidak menuruti ajanan Yesus agar berbuat dari dosa besar memsekutukan Tuhan jangan harap akan masuk ke dalam kerajaan surga ini jaminan sekaligus warning dari Yesus sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga matius 18 nomor 3 mana kamu mengatakan tadi anak kecil ini masuk nerak meninggal masuk neraka mana kena dosa mana masa baru lahir udah minah padahal ini matius 18 nomor 3 ini makanya kamu mengikuti ajaran Paulus enggak saya harus mengikuti ajaran Paulus karena dia rasulnya Tuhan saya gitu Mas ini rasulnya Tuhanmu rasulnya Tuhanmu siapa Tuhanmu Yesus itu namanya Bang Paulus yang lompat siapin gitu yang lompat lagi nih lompat ini baru setelah lompat dia bilang lompat-lompat padahal dia yang bawa setiap narasimu saya tangkap loh makanya saya lompat Kenapa jawabanmu membuat saya akan ajukan pertanyaan Hai Yesus Tuhan Rasul Paulus sekarang saya tanya Yesus itu diutus kepada umat Israel ya oke 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 keselamatan dari bangsa mana waktu Yesus diutus kepada umat Israel Yahudi Yahudi oke sekarang Rasul Paulus ini dia mengaku dia mengaku rasul di bangsa mana Benyamin ah Benyamin ah Benyamin di bangsa mana suku Benyamin dia dia mengaku rasul di bangsa Yahudi atau tidak Oh dia dikhususkan untuk bangsa-bangsa lain itu tapi dia adalah hahaha dia rasul dia mengaku rasul dan bukan untuk bangsa Yahudi jadi dia yang saya maksud karena Mas Siddiq tadi Yahudi jadi saya tangkap saya pikir Mas Siddiq menanyakan Paulus suku apa gitu tapi kalau untuk penggabaran Injil untuk rasul Paulus itu bagi bangsa-bangsa lain kenapa harus ke bangsa-bangsa lain karena Yahudi aja sendiri sebagian besar menolak misias mereka atau dalam muslim Isa almasi itu kalau dalam kami Yesus Kristus jadi mereka menolak dia menjual Yesus menjual Yesus sebagai Tuhan rumah 14 nomor 9 hots bisa bacakan tolong bacakan yang satu Oh Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 11 Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 Yohanes 1 ini yang dibahas lain lagi ya iya hahaha hahaha emang begini baru dia katakan gua lompat padahal dia mengatakan di orang-orang dia bawa Paulus sampai kepadahal dimana ini Paulus ini legalitas Paulus Yesus sudah terangkat ini saya pernah dibaca yang benar aduh sabar pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama bersama-sama dengan Allah dan pasal 11 pasal 11 pasal 11 pasal 11 oh ayat 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 atau pasal pasal pasuri sudah anda lulus ayat mengerjakan salju bangsu ayat 11 pasal 1 ayat 11 ya oke sampai sampai 12-13 ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya ti itu tidak menerimanya tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu semua orang yang menerimanya yaitu mereka yang percaya dalam namanya dah cukup jadi terima kasih jadi begini Mas ini jadi disitu dikatakan memang penolakan Yesus sebagai Mesya sebagai Raja Damai memang terbukti sebelum dia disalibkan dia sudah mewanti-wantinya atau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bisa 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 bisa